Sementara itu teka-teki penemuan empat kerangka manusia di pekarangan warga di Banyumas, Jawa Tengah terjawab sudah. Seluruh kerangka merupakan korban pembunuhan yang dilakukan saudara kandung para korban. Pembunuhan diduga di latar belakangi harta warisan. Polisi menahan empat pelaku pembunuhan terhadap empat orang di desa Pesinggangan, Banyumas, Jawa Tengah. Para pelaku pembunuhan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Pelaku Saminah dan ketiga anaknya tega menghabisi nyawa saudara kandung Saminah, yakni Suprapto, Sugiono, dan Heri. Pelaku juga membunuh Vivin, anak perempuan korban Suprapto. Para pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan tabung gas 3 kg. Pembunuhan yang terjadi pada Oktober 5 tahun lalu tersebut dilatar belakangi masalah pembagian harta warisan. Sebelum kejadian pembunuhan, pelaku dan korban sering terlibat cek cok terkait sertifikat pekarangan yang akan diagunkan ke bank oleh para korban. Pekan lalu keberadaan jenazah korban pembunuhan tersebut mengebohkan warga Banyumas. Karena kerangka jenazah para korban ditemukan terkubur di pekarangan belakang rumah Misem, orang tua korban. Ditemukan, empat kerangka manusia yang ditemukan di belakang rumah ibu Misem, ini adalah kerangka dari tiga orang anak ibu Misem itu sendiri dan satu orang putri itu cucunya, cucu perempuan. Jadi, yang tiga orang ini adalah anak pertama, anak ketiga. Selain mengamankan keempat tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti, yakni tabungkas tiga kilogram, cangkul, besi, handphone, pakaian korban, serta sepeda motor milik korban. Keempat pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjaraan. Dari Benyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews, meraporkan.